Hai semuanya assalamualaikum selamat datang di dapur ningti kita bikin cemilan ala-ala anak jaman now yuk bahan yang harus disiapkan 6 sendok tepung terigu 3 sendok tepung maizena 1 bungkus tepung roti atau tepung panir lada bubuk kaldu bubuk baking soda gula pasir dan garam semua bumbu ini ukurannya setengah sendok teh sosis lima buah ini untuk ukuran besar ya bisa untuk ukuran kecil juga kemudian ada keju mozarella dan satu butir telur susu cair sekitar 150 cc langkah yang pertama yaitu kita siapkan tempat kemudian masukkan tepung terigunya 6 sendok makan ya kemudian masukkan tepung maizena 3 sendok makan lalu tambahkan bumbu-bumbu kaldu bubuk dan yang lain-lainnya kemudian diaduk diaduk rata ya masukkan susu cair sedikit demi sedikit nah susu cairnya ini harus dingin ya bisa dimasukkan kulkas terlebih dahulu atau bisa ditambahkan es batu jadi kondisi susunya itu dingin nah masukkannya sedikit-sedikit ya tekstur dari adonannya ini sendiri agak sedikit kental jadi biar adonannya menempel di sosisnya dan di kejunya juga aduk rata nah ini kondisinya sudah kental nah adonannya seperti ini ya kental gitu deh jangan terlalu encer karena nanti tidak menempel lalu masukkan ke dalam gelas yang panjang masukkan semuanya tapi bisa diukur kok kalau kepenuhan masuknya sedikit-sedikit aja jadi disesuaikan aja dengan ukuran gelasnya oke kemudian langkah selanjutnya potong sosisnya menjadi dua bagian dipotong semuanya ya sampai habis nah selanjutnya potong keju mozzarellanya dipotong kecil-kecil jadi disesuaikan ya ukuran keju dan ukuran sosisnya kalau sosisnya pakai ukuran sosis yang kecil maka kecil maka kejunya dipotong dengan ukuran yang kecil juga tapi kalau misalkan sosisnya ukurannya besar maka kejunya dipotong sesuai dengan ukuran yang besar juga jadi sesuaikan antara sosis dan kejunya nah ini kejunya udah selesai dipotong karena kita pakai sosis yang agak ukuran besar jadi kejunya juga besar ya nah ini dia lalu kita tusuk sosisnya menggunakan susuk sate jadi separuh sosis separuhnya keju nah lakukan kegiatan ini sampai selesai sampai semua sosis dan kejunya selesai ditusuk-tusuk langkah selanjutnya masukkan sosis dan keju yang sudah ditusuk tadi ke dalam adonan yang sudah kita siapkan di dalam gelas nah kita cemplungin nah jadi adonannya harus kental supaya bisa menempel di sosis dan telurnya setelah diculukkan ke dalam adonan yang kental kita balurkan ke dalam tepung panir atau tepung roti oke ini nah ini penampakan yang sudah dibalur ya kita lakukan untuk sosis yang berikutnya sampai habis nah setelah si sosis dan kejunya ini terbalur dengan tepung roti sebaiknya dimasukkan dulu ke dalam kulkas kurang lebih 15 menit jadi supaya tepung panirnya menempel dengan sempurna jadi pada saat menggoreng itu tidak lepas di dalam minyak untuk yang baru pertama kali mampir ke dapur ninti silahkan klik subscribe dan klik lonceng notifikasi untuk mendapatkan resep-resep terbaru dari dapur ninti terima kasih oke ini sosisnya sudah selesai dan siap dimasukkan ke dalam kulkas nah langkah selanjutnya yaitu menggoreng si mozzarella corndog nya panaskan minyaknya dulu ya jadi minyaknya harus-harus panas dulu nah lalu masukkan si mozzarella corndog nya kita masak sampai dengan warnanya keemasan atau brown color balik setelah yang bawahnya kecoklatan nah setelah matang bisa diangkat terlihat kan keju mozzarella nya sudah melumer menggoda angkat lalu tiriskan minyaknya taram mozzarella corndog ala dapur ninti terima kasih selamat mencoba dan semoga bermanfaat